Intro Selamat datang di MyHobbyTM Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini Agar berkembang lebih lagi Nah, kali ini kita akan bereksperimen cara menyemai jahe merah Nah, banyak orang enggan untuk menanam jahe merah Padahal jahe merah nilai ekonomi set tinggi dan kaya akan nampaat Makanya ayo menanam jahe merah Penasaran bagaimana hasil penyemayan kami? Ikutin terus dan jangan skip Oke teman-teman, alat dan bahan yang kita butuhkan Kita butuh jahe Air Media Talonan dan pisau untuk memotong Kota buah Ini usahkan yang udah berubah Oke teman-teman, saya akan kasih tau gimana cara memilih benih jahe merah yang bagus Di sini, saya punya 4 jahe merah Untuk ciri-ciri jahenya, teman-teman bisa lihat tulisan di samping kiri jahe nanti Seperti yang terlihat, sebagian jahe sudah muncul bakal tunasnya Kecuali pada jahe 2 Di sini ada 3 tipe jahe yang akan kita bandingkan Dan lihat kira-kira mana yang bisa tumbuh ketika disemai Apakah yang tua, segar, tidak kisut seperti jahe 1 dan 4 Atau jahe yang masih sedikit muda seperti jahe 2 Atau jahe yang sudah tua tapi ada bagian yang mulai kisut dan melunak Oke teman-teman, kita akan potong disini Kita ikutin ruasnya saja Oke seperti ini, ini bisa satu Ini sudah ada tunas yang muncul juga Di sini saya potong bagian yang lunak dan kisut Dan kita akan lihat apakah dia dapat tumbuh ketika kita semai nanti Yuk, sampai jumpa Oke teman-teman, kita sudah selesai menyemai Seperti ini tentunya yang sudah disemai Oke, kita akan tutup dan kita simpan di tempat yang aman Atau di tempat yang seduh dulu Nanti setelah tumbuh tunas baru kita simpan di matahari Baiklah, Sobat Malam BTM Kita akan pindah tanam jahe merah yang mulai kita semai Oke, ini dia jahe merah yang disemai kemarin Dari hasil ini, menurut saya jahe merah termasuk agak rewel untuk disemai ya Tidak seperti jahe yang biasanya Yang lebih mudah tumbuh dan persentase tumbuhnya lebih besar Langsung saja kita mulai tinggal tanamnya Pertama kita ambil dulu jahe merahnya Caranya cukup mudah, tinggal digali seperti ini Tapi hati-hati ya, jangan sampai kita merusak akarnya Terlihat jahe merah yang sudah tua Tidak kisut dan kering Serta tidak lunak yang berhasil tumbuh dengan baik Terutama pada bagian jahe yang sudah muncul tunas Setika awal kita semai dulu Jahe yang masih sedikit muda Tidak ada menunjukkan perubahan Tapi tidak busuk juga Sedangkan bagian jahe yang sudah tua Tapi kisut dan kering Justru membusuk di dalam media Berikutnya kita pindah tanam Supaya jahe merah hasil semayan kita Bisa berhasil tumbuh Dan dapat berkembang dengan baik Kesimpulan menurut saya Pilih benih jahe yang sudah tua Tidak kering dan kisut Serta tidak lunak berlebihan Kalau bisa cari yang sudah Ada bakal tunas yang muncul Supaya waktu disemai Persentase tumbuhnya lebih besar Dan tidak mengalami kerugian